Menjadi senjata utama di tengah lapangan yang tidak begitu baik dalam mengalirkan bola. Betul sekali dan tendangan bebas ada banyak di area sebelah kiri pertahanan Indonesia. Mereka punya sayap kanan atau pergerakan di kanan yang memang lebih cenderung menonjol dibandingkan di kiri. Nomor enam, Kredelev juga menjadi spesialis pula mati sepertinya. Bola dihadapi oleh dua pemain, Arthur Kevorkian dan juga tentunya Kredelev. Tiga pemain Indonesia, saksikan Pemirsa. Apakah akan tentunya berbahaya bagi gawang Indonesia? Kredelev lakukan sebuah kena! Ya, sungguh disayangkan. Ada tiga kali set-fix kendangan bebas yang terjadi. Dan akhirnya satu membuahkan gol. Lewat pemain nomor enam, Masa Klug Kredelev. Sebuah set-fix yang baik yang diperlihatkan. Kejagawang kita juga kesulitan seperti Ferry Rekinsul berantisipasi bola. Kejagawang kita juga kesulitan seperti Ferry Rekinsul berantisipasi bola ya. Kejagawang bercipta di awal-awal pertandingan Bapak Pertawa dalam kekuali kita saksikan. Begitu liarnya bola datang ke gawang Ferry Rekinsul. Dan Mereka mampu mengubah kubukan sementerania Turk-Pelistan. Ungul 1-0 atas Indonesia. Pada kendala bagi Indonesia Bustomi Masih Bustomi Duku Baik dalam posisi yang sangat dewas Muhammad Rituan Muhammad Rituan Bustami kali ini Kita lihat Indonesia mampu membalas Muhammad Ilham Menyamakan kedudukan Turkmenistan 1 Indonesia 1 Iya sebuah grafik peningkatan Saya pikir ada sebuah kemelut yang bisa Membuat pertahanan Turkmenistan terganggu dan kita lihat M. Ilham mengambil keuntungan dari bola liar Yang ada di depan gawang Turkmenistan 1-1 Seperti yang Bustomi katakan sebuah Kemelut yang tentunya diharapkan Akhirnya datang di dalam kotak penalti Turkmenistan Berawal dari sebuah kumpan dari Muhammad Bola liar mampu dimanfaatkan Sempurna oleh Muhammad Ilham Goal 1-1 Indonesia mampu menyamakan kedudukan Iya Sebuah harapan Masuk Christian Gonzales Tidak terduga Bungari Yulianto juga pemirsa Bagaimana sebuah skema serangan Tadi juga menulai Indonesia Dari sisi sebelah kanan Bungari Yulianto juga pemirsa Tanah air Tanah air Angragrad sekarang adalah 21 bagi Indonesia Kita saksikan begitu-jitu Dan sangat bebas Bung Tidak terkawal Kita saksikan Inilah yang dimiliki seorang Eloko Gonzales Mampuan-mampuan Juga kurang Cermat dalam melakukan serangan Bungari Dan mereka Lebih banyak mengandalkan Upang-upang jauh Saksikan bagaimana Tangan kembali dari Indonesia Tidak offside Boa Solosa Ada Christian Gonzales Di kotak penalti Christian Gonzales Luar biasa 2-0 pemirsa Inilah pemirsa Bungari Yulianto Bagaimana kerjasama Boas dan Christian Gonzales Yang ditunggu-tunggu oleh Percinta Setelah bola Indonesia Saya lihat ini peran Buar biasa Yang berdatang Buat Bagaimana dia melakukan Aspas Dan Dengan ketik Dia melihat Seorang Eloko Gonzales Yang berbini bebas Dan Eksekusi yang sangat Bunging Kita lihat Sangat berlihat Saya rasa Gonzales Mencetak gol Kesembilannya Untuk Terakhut Timbong Istian Gonzales Biasa Sangat-sangat Sangat-sangat Yang beritual Sudah Berarti Nasuhah Berangkat Nasuhah 3-0 Pemirsa Muhammad Nasuhah Luar biasa Menggemuruhkan Gelora Bung Karma Luar biasa Bung Ari Julianto Juga Pemirsa Sangat-sangat Sangat baik Hari Waktu Mampu Dan Hujam Ke Sisi Kiri Kau Kek Masa Dan Membuat Buka Indonesia Unggul Sangat-sangat Cermat Nasuhah Melihat Pergerakan Kek Masa Yang sudah Maju Sekarang 2-3 Men Akan Kojo Bagi Dutmanistan Oh Kita Mencaksikan Pemirsa Tadi Bola Sepintas Terlihat Masuk Bung Bung Sepertinya Bung Masih Mematikan Isyarat 3-1 Pemirsa Kita akan Menunggu Konfirmasi Memang Memang Harus Dibas Padai Kembali Bahwa Set Pes Ataupun Terang Mati Sepak Kocok Ataupun Terang Bebas Berbandistan Berbahaya Bung Bukti Kembali Mereka Lewati Bisa Kemungkinan Antara Emilham Ataupun Emilham Kalau Melihat Dari Penanggalan Semgin Emilham Biar Buah Sekarang Penanggalan Indonesia Emil Masuk Kembali Bung Ari Julianto Peragaan Tendangan Tendangan Memikah Dari Pemain Indonesia Sekeliling Individu Yang Baik 4-1 Pemirsa Dan Jadi Bung Diri Kreatornya Lagi-lagi Buas Buas Solo Saya Bagaimana Dia Jangan Sangat Celi Melihat Tekannya Emil Yang Diri Bebas Likan Kumpan Yang Sangat Manis Yang Membuat Emil Tanpa Susahan Jempol Kawang Maksa Sesi Kat Yang Dibuat Akan Jadinya Dibuat Pukar Dengan Luas Soloso Yang Menuju Sisi Lapangan Tampai Turbanistan Oh Mudah Bagi Berdi Sikit Sebuah Kesalahan Ataupun Kurang Koordinasinya Balisan Pertahanan Indonesia Sehingga Turbanistan Tampai 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 Terkecil Ketinggalannya Sehingga Menjadi 24 Masuk Bung Hari juga pemirsa Menggantikan Dikatus alasan balik menekan Kita butuh dua gol lagi untuk bisa Nolos ke bawah selanjutnya Kita saksikan Maaf handak dikata Bung Ari Kelengahan barisan pertahanan kita Sebuah kelengahan yang mungkin harus dibayar mahal Lihat dari koordinasi antara Hamkah-Hamsah Ataupun Terus disyukur kurang baik Sehingga terlihat Pemain tolumenistan dengan gampangnya menjebol Gawang Feri Rotin Sulu Dan intinya tidak boleh beratau Pemain harus kembali berkonsentrasi Karena seperti hanya Tandingan-tandingan lainnya Biasanya pada akhir-akhir Tandingan konsentrasi mereka Cenderung menurun Kita saksikan Bung Ari Terima kasih